Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan aku Ika Elisa Hari ini spesial banget karena Ika mau menunjukkan sosok yang sangat fenomenal Banyak banget netizen yang komen Mana suami Ika, 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 oh no Jadi Ika bakalan menunjukkan ke kalian Tapi sebelum masuk ke videonya, Ika bakalan memberikan rekomendasi guys Jadi Ika, nggak ngerti Jadi buat kalian yang suka cari kesibukan lain, Ika mau merekomendasikan ke kalian Aplikasi untuk mendapatkan profit atau income tambahan guys Yaitu, jadi namanya Binamo Binamo adalah sebuah aplikasi investasi guys Nah, Ika bakalan ngajarin ke kalian Oke langsung aja masuk ke aplikasinya guys Nah, kali ini caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafiknya Jadi Ika mau invest karena kelihatannya naik, Ika mau invest 20 dolar karena kita klik, nah klik up udah kita tinggal tunggu guys, Semoga aja naik ayo ijo, 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 Ijo naik 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 guys naik naik Aduh ijo merah lagi aduh Aduh naik please please naik jadi Ika dapat 37 dollar guys tadi investinya 20 dollar sekarang udah dapet 37 dollar guys mantap mantan giler investasi di BINOMO bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan gitu dengan modal $10 kalian bisa invest di BINOMO guys ya aku tadi udah invest $20 dapetnya berapa $37 kamu bisa berpotensi profit dan income tambahan lebih apalagi kamu yang punya modal lebih dari $10 guys untuk kamu yang mau invest di BINOMO kamu harus berusia 18 tahun ke atas ya guys dan ingat yang namanya investasi emang ada profit dan resikonya tapi BINOMO sudah membantu aku untuk mendapatkan income tambahan dan buat kalian nih khusus buat kalian nih khusus-khusus guys buat kalian yang mau invest di BINOMO Ika bakalan ngasih kode promo nih buat kalian dengan menggunakan kode promo dari Ika tadi kalian bisa mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian guys jadi tunggu apalagi yuk download aplikasi BINOMO sekarang juga guys klik di description box klik di description box Ika ya guys ayo investasi mau masuk juga investasi yuk Oke guys ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua jadi Kak bakal nunjukin suami Ika guys karena banyak banget yang komen mana suami komen dan ini dia suami Ika tala 432-c�� aja hahaha hahaha I ga special halo special karena suami Ika pandai main gitar Ika bakalnya nyanyi bareng dia untuk opening untuk pertama kalinya dia mau masuk ke video Ika nyanyi lagu apa jadi kamu menyanyi lagu Malaysia namanya judulnya suci dalam duk berh judulnya suci dalam debu ini lagu siapa ya iklim iklim jadi Oh iya lagu iklim judulnya suci dalam debu cek kita engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdabu zahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung cinta bukan hanya di mata cinta hadir di dalam jiwa biarlah salah di mata mereka biar perbedaan terlihat antara kita ku harap engkau kan terima wau dipandang ina namun namun di situ kita lihat bersinallah hakikat debu jadi permata ina jadi mulia buku bukan hayalan bukan hayalan yang aku berikan tapi keyakinannya nyata karena cinta laut lautan berapi pasti akan ku renang jual ya 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 jadi ya inilah suami kagai sosok laki-laki yang menjadi pilihan hati Ika jadi buat kalian yang penasaran udah terbayar sudah kekepoan kalian dan ini beliau tidak dikenalkan namanya siapa jadi nama aku tuh aziz jadi nama aku jadi nama aku tuh jadi nama aku jadi nama aku jadi nama aku aziz nama lengkapku ada tepanya panggil aja aku aziz ya guys jadi nama beliau adalah aziz guys namanya kita kenalnya di malaysia juga tapi nikahnya di indonesia singkat cerita kita itu kenalnya di malaysia dan menikahnya di indonesia jadi ya beginilah guys kita singkat cerita lagi nih kita baru menikah selama satu bulan habis itu kita punya plan untuk ke malaysia berdua tapi pada bulan pada bulan 2 dia itu berangkat ke malaysia tahun lalu dan itu sebenernya Ika juga mau berangkat kesana pada bulan 3 tapi ternyata malaysia lockdown jadi kita long distance relationship nah mahal guys jadi kita LDR atau LDR ODR selama satu tahun lebih satu tahun lebih jadi beliau di malaysia Ika di rumah jadi sedih pokoknya padahal kita akan mantan anjar eh mantan baru pengantin baru tapi terhalang gara-gara gara-gara itu si pak copy tuh tapi Alhamdulillah sekarang udah balik jadi ya mohon maaf dan mohon maklum ya guys kalau beliau masih jadi malu-malu nggak biasa soalnya ngomong depan kamera kayak gini jadi dia itu sebenarnya Ika itu termotivasi juga dulu buat konten buat YouTube tuh dari beliau dia tuh punya akun YouTube tapi tidak serami punya Ika jadi ternyata rezeki nya ada di Ika ternyata kita cocok tuh guys setelah menikah kita klop banget ternyata dia pandai mengedit video dan Ika pandai berbicara depan video jadi Alhamdulillah yeay Alhamdulillah juga tahun ini bisa beraya di kampung guys tahun lalu tahun lalu beraya di Malaysia tanpa Ika rasanya gimana beraya di Malaysia ya sedih juga sih aku udah 5 kali beraya di Malaysia wow jadi 5 kali raya beraya di Malaysia nah buat kalian yang apa tanya-tanya suami kan orang Malaysia atau orang Indonesia jawab sendiri anda orang mana sebenarnya aku orang Malaysia tapi boong ayo 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 cuma beda kota ya guys beda bandar beda bandar dan ketemunya juga itu dulu di Malaysia ya eh kerjanya lain tempat sih sebenarnya gak tahu bisa ketemu memang ah ternyata durasinya udah panjang alhamdulillah pokoknya sekarang aku udah bisa ketemu dengan istri tercinta kemarin sempat di karantin juga sih kemarin tuh udah pulang sebelum puasa udah pulang sampai rumah terus dari apa orang-orang desa itu dijemput di karantin guys soalnya kan dari Malaysia kan walaupun dites udah negatif tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatannya di tempat tempat kami kayak gitu guys oke nah jadi buat yang kemarin apa kemarin sempat nongol juga sih di sebenarnya gini guys sebenarnya Ika tuh nge-prank kalian karena kuarantinnya itu udah lama udah lama dia tuh udah pulang tapi Ika baru bikin konten suami Ika balik nah kontennya ada di sini Kakak setunjuk kalian jadi tuh sebenarnya video itu suami Ika tuh udah dirumah nah tapi dia belum berani muncul di depan kamera mohon maaf guys mohon maaf karena ini hari raya masih hari raya mohon maaf lahir batin mohon mooh karena kita mau berbohong alias nge-prank karena kita mau ngasih kejutan buat kalian karena sebenarnya suami Ika itu udah masuk frame udah masuk video-video Ika sebelumnya pas meniaga nasi lemak kalau kalian apa yang setiap nonton yang perasan pasti kalian tengok suami Ika ini oke guys karena durasinya udah panjang banget terima kasih udah nonton videonya yang mau Q&A sama suamiku atau Q&A question and answer kalian banyak-banyakin tanya di kolom komentar sebanyak-banyaknya nanti bakal Ika jawab di video selanjutnya bareng suami dan juga gogo ini bukan baby Ika ya ini bukan anak Ika Ika baru nikah ini perunakan ini anak buah guys hello up guys terima kasih udah nonton video Ika terima kasih yang udah support Ika terus pokoknya udah support Ika dan suami Ika yang mau tau kisah asmara kita kisah cinta kita selama di Malaysia macam mana jumpanya macam mana kalian boleh komen di bawah dan apapun yang ingin kalian tanyakan boleh tanya di bawah terima kasih udah nonton bye-bye bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah bye-bye bye-bye